Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap 6 orang dalam operasi tangkap tangan di Pemprov Kalimantan Selatan. 6 orang itu kini mengadalam pemeriksaan intensif KPK. Senin malam, 4 orang terperiksa telah tiba di gedung KPK pada Senin malam, sementara 2 terperiksa telah tiba sebelumnya. Menggunakan rompi oranya keempatnya, kemudian menuju ke lantai 2 gedung KPK untuk diperiksa. Juru bicara KPK Tessa Mahardika menyebut, OTT ini berkaitan dengan kasus suap. Dari 6 orang yang ditangkap, 2 diantaranya berprofesi di bidang swasta, sedangkan 4 orang lainnya merupakan penyelenggara negara. Tangkap tangan itu umumnya yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi masih ada kaitannya dengan suap-menyuap ya. Tentunya apakah suap-menyuap itu nanti ada kaitannya dengan pengadaan atau hal lainnya, saya masih belum bisa buka saat ini. Jadi teman-teman saya harap bisa bersabar. Sebelumnya pada Senin siang, penyidik KPK telah melakukan penyelidikan terhadap sejumlah saksi di Mapolres Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Penyidik juga membawa sejumlah koper dan berkasi yang dijadikan barang bukti. Seorang pejabat di lingkungan dinas pekerjaan umum dan penata ruang Provinsi Kalimantan Selatan berinisial IEE. Juga dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Lebih lengkap soal OTT yang dilakukan KPK, kita tanyakan para jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga di Gedung KPK Jakarta. Dian, ada enam orang yang ditangkap KPK, kini tengah diperiksa. Apakah sudah ada informasi kasus apa yang menjerat para terperiksa ini? Ya, bela sejauh ini informasinya OTT yang dilakukan KPK berkaitan dengan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan. Hanya saja spesifik pengadaan barang dan jasa di sektor atau pada dinas apa, ini masih kita tunggu pernyataan resminya dari KPK. Tapi kalau berdasarkan analisa yang dilakukan oleh teman-teman wartawan di daerah, melihat dari pihak-pihak yang diboyong atau dibawa oleh KPK dari Kalimantan ke Jakarta, ini bisa diidentifikasi beberapa orang diantaranya merupakan pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi memang ada kemungkinan bahwa OTT ini berkaitan dengan dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Seperti yang kita tahu melalui proses OTT, ini penyidik KPK mengamankan 6 orang, sudah dibawa keseluruhannya tadi malam ke Gedung Merah Putih KPK. Meskipun memang belum diumumkan oleh KPK, tapi kalau kita melihat gestur dari ke-6nya, nampaknya memang KPK sudah menetapkan ke-6 orang yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK sebagai tersangka dari OTT Provinsi Kalimantan Selatan. Karena kita tahu bahwa tadi malam ke-6nya ini sudah mengenakan rompi orangnya yang menandakan sebagai tahanan KPK. Kita tahu bahwa KPK ini memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan dalam proses OTT. Kalau kita hitung proses OTT ini sudah dilakukan pada minggu malam, artinya tadi malam, Senin malam ini sudah terhitung 1x24 jam, sehingga sudah pasti penyidik KPK sudah menentukan status hukum dari orang-orang yang diamankan atau 6 orang tersebut. Selain mengamankan 6 orang, KPK juga kita tahu mengamankan barang bukti, uang tunai senilai lebih dari 10 miliar rupiah, dan disinyalir ini jumlahnya masih akan terus bertambah karena masih proses dihitung oleh penyidik KPK. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron kepada wartawan. Nah kalau kita bicara soal OTT KPK, Bela, kita tahu bahwa OTT di lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan ini merupakan OTT ketiga yang dilakukan oleh KPK di tahun 2024. Kita ingat yang pertama, KPK melakukan OTT di Sidoarjo pada Januari 2024, kemudian yang kedua OTT dilakukan di Labuan Batu pada Februari 2024, dan kemudian setelah 8 bulan berselang, KPK kembali melakukan OTT di Provinsi Kalimantan Selatan. Bela? Dia selain menangkap 6 orang, KPK juga melakukan penggeledahan dan memeriksa saksi-saksi. Apakah saksi yang diperiksa juga termasuk pejabat Pemprov Kalimantan Selatan? Ya, kuat kemungkinan pasti saksi-saksi yang diperiksa oleh KPK ini merupakan pihak-pihak yang berasal dari lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan. Apalagi kalau kita dapat informasi, dugaannya OTT ini juga melibatkan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Nur, yang juga biasa dikenal dengan Paman Birin. Karena kronologi singkat yang kami dapatkan, proses OTT ini dilakukan persis saat pemberi suap ini menyerahkan uang kepada orang kepercayaan Gubernur Kalimantan Selatan dalam hal ini adalah ajudannya. Dan tapi tentu sekali lagi kita masih akan menunggu pernyataan resminya dari KPK. Yang masih kita tunggu adalah kronologi pastinya, seperti apa, kemudian juga berapa orang saksi yang kemudian diperiksa oleh KPK dalam hal ini dan siapa saja mereka. Kemudian apakah ada pihak-pihak lain yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK selain 6 orang yang sudah diamankan. Dan kemudian juga berapa jumlah atau nilai pasti uang dugaan suap dari proses OTT yang dilakukan oleh KPK. Kesemuanya ini akan kita ketahui bersama melalui pernyataan resmi yang akan dilakukan oleh KPK. Rencananya pada pukul 2 siang nanti. Bela? Kita akan nantikan bersama terkait dengan update informasi OTT yang dilakukan di Pemprov Kalimantan Selatan. Terima kasih, Dian Silitonga. Selamat bertugas kembali.